Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin bertemu lagi bersama saya Ratna Harianingsi di channel Ngaji Barang 04 pada pertemuan kali ini kita akan belajar cara baca surah Al-Baqarah ayat 19 yaitu ketika waqaf pada kalimah ini sebelum memulai silahkan untuk subscribe channel Ngaji Barang 04 untuk mendapatkan informasi informasi seputar membaca Al-Quran jangan lupa ditekan tombol like, komen share apabila merasa video ini bermanfaat pada kalimah ini kita lihat sebelum tanda waqaf ada gak yang masih kebingungan gimana cara bacanya kalau berhenti disini nah ini kalau berhenti, kof kan jadi sukun berarti ada dua huruf sukun berdampingan kita akan berhenti pada huruf keduanya sukun huruf terakhir disukunkan maka huruf ro dibaca sebagaimana mestinya sama ketika sama seperti ketika tidak berhenti huruf kof karena huruf kof ini adalah huruf yang kuat dan tebal maka ini dibaca pantulannya tetap jelas kita akan coba baca A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanir rajim A'udhu billahi minash shaytanir rajim wa ra'udhu wara'udhu wabarqa nah pantulannya tetap A'udhu billahi minash shaytanir rajim kofnya tetap ada pantulan lagi-lagi-lagi A'udhu billahi minash shaytanir rajim wa ra'udhu wabarqa gitu jadi jangan seperti ini A'udhu billahi minash shaytanir rajim minash shaytanir rajim wa ra'udhu wabarqa wabarqa jangan ya Alhamdulillahirrahmanirrahim simple hari ini selesai mudah-mudahan ada manfaatnya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh